Hingga sampai tanggal 22 Oktober, Panitia Akselerasi Pencapaian Vaksin COVID-19 yang dibentuk RSU Dekaltara, vaksinasi yang dilakukan terhadap masyarakat terakan sudah mencapai sekitar 7.000 orang. PLT Dirut RSU Dekaltara, Frankie Sientoro, mengatakan target vaksinasi 10.000 orang yang diharapkan bisa dicapai Panitia Akselerasi Pencapaian Vaksin COVID-19 yang dilaksanakan selama 10 hari tersebut, sehingga dapat meningkatkan capaian vaksinasi kota tarakan minimal 50%. Adapun setelah kegiatan yang bertujuan mempercepat capaian vaksinasi tersebut, RSU Dekaltara tetap melakukan kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh tim vaksinasi RSU Dekaltara dengan target 200 hingga 300 orang dalam sehari. Adapun dalam pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan Panitia Akselerasi Pencapaian Vaksin COVID-19 di RSU Dekaltara, tidak menemukan kendala secara khusus dalam pelaksanaan kegiatan. Bila dalam pelaksanaan ditemukan adanya KIPI, RSU Dekaltara sudah bisa langsung melakukan penanganan karena merupakan rumah sakit rejukan di Kaltara bila ditemukan adanya KIPI. Angkarilnya saya belum lihat, tapi ini berkembang terus sekitar 6.000 sampai 7.000 proses sudah tercapai. Nah itu harapan kita target 10.000. Mudah-mudahan dalam dua, artinya ada dua hari lagi, dan hari Sabtu itu kami besar-besaran. RSU Dekaltara kan tetap melaksanakan vaksinasi COVID-19, tetapi dengan bukan pekerjaan masal lagi, artinya bukan oleh panitia, tetapi oleh pivaksinasi. Jadi dilakukan seperti sebelumnya dengan target, ya sekitar 200 sampai 300 per hari. Janu Riansyah mengaporkan.